Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share. 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 Acaranya net, yang gue suka banget karena mereka tuh kayak bisa bikin tim-tim kayak nyatuin remixer dan singer. Dremek? Iya, Dremek. Usah amat ngomong Dremek. Kenapa emang Dremek? Gue pengen kayak build up tension gitu loh. Iya, iya, iya. Kenapa Dremek? Gue suka banget karena kayak gue bisa ngeliat orang-orang yang sebelumnya gue gak tau. Terus ternyata mereka tuh berbakat banget. Kayak Elektroma, ada Kenny Gabriel kan sama T. Dewi Gita. Terus ada Shout, ada Wizard, ada New Retro. Pokoknya lulusan Dremek itu... Iya, lulusan Dremek itu pasti jadi. Sunwave? Sunwave, it's true. And then kalau T5 juga jadi balik lagi sama T5, ya kan? Kayak, he gained a momentum. Pokoknya tahun 2016 kayak hachi banget. Tahun 2016 tuh a happy. It's a happy year. You know what? Let's try it out. Remix tahun 2016 kayak seru deh. It was a good year. It was a good year. Okay, that was the remix. And we're gonna still give you more music. Tapi kita pindah dulu yuk. Gue kayak pengen... Mau ke pusat ga? Uh, kayaknya enggak tuh. It's not pusat-pusat. Tapi di atas itu kita bisa nyantai, duduk-duduk. Awal-awal luar. Ayo, aku sudah ingin pindah. Ayo, let's go. Ayo, let's go. Gue buat trompet. Trompet lo mana? Nih. Let's go. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ini kita di atas sekarang. Iya, sudah udah di sambing kolam renang. Yoi. Tapi kita masih membahas musik dulu ya, sebelum kita happy new yearan. Ya. Guys, sekarang kita mau ngebahas... Female artist yang paling sering dibicarakan di tahun 2016. Oke, kemarin kita lempar juga ke Twitter. Pollingannya adalah Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, dan Shakira. Ini emang selama tahun 2016 ini empat artis ini paling banyak dibicarain. Karena mereka juga banyak banget ngeluarin karya. Kayak Katy Perry baru ngeluarin rice. Tapi you know what, menurut gue Katy Perry lebih banyak dibicarain karena dia gak ngeluarin apa-apa. Di mana dia? Tapi kemarin waktu Olimpik dia masih ngeluarin rice, kan? Ya, hanya satu. Dan kemudian Miley Cyrus jadi juri The Voice. Rihanna lagunya yang ngiritmi berapa minggu itu berapa minggu. Kalau Rihanna mah diomongin banget. Ini lagu apaan ya? Kok begini banget ya? Tapi enak. Tapi banyak banget lagunya yang berpuluh-puluh minggu di Billboard. Ini Shakira kemarin baru try everything. Yang soundtracknya Zootopia. Kira-kira siapa yang menang? Udah tau, ini pasti Rihanna. Rihanna adalah yang paling tinggi. 50%. 50%? Itu seperti setiap orang. Semuanya. Langsung aja kita puterin deh. Rihanna, ini yang kamu datang. Cek. Selamat datang. Selamat datang. Oke, tadi kita udah ngomongin artis-artis wanita internasional. Sekarang kita balik lagi ke Indo. We're gonna go back to our roots. Terus kita kemarin juga udah ngelempar polling. Ada Ishana. Ini nih kayak artis-artis yang selama tahun 2016 banyak banget menang awards. Kayak Ishana menang M.Nut. Terus Patin. Patin. Menang. Anugrah Planet Music. And also Dev Bam. I think Best New Female Asian Act. Yura. Yura yang baru aja sepanjang 2016 ini banyak banget single-singglenya yang hits banget. Right. And then Raisa obviously. Yang menangnya adalah... John Roll. Ra-i-sa. Raisa. Sudah. Sudah. Lupakan segala cerita. Do you know what? Let me just play. Ini Honorable Mention lah ya judulnya. Karena menurut gue Ishana tau nih nih lagi bersinar banget. Oh ya man. Iya gak sih? Langsung aja mimpi deh. Mimpi. Check it out. Oke. Oke. Sekarang waktunya kita ngomongin male sinyal. Tadi kan udah female ya. Yes. Ini male dari Indonesia. Kemarin di twitter. Kita udah ngasih Afghan. Tulus. Rizky Fedian. Ya. Makunto. Dan. Pemenangnya. Pemenangnya adalah... Bum 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 bum. Beradak di perukammu mengajarkanku. Tentang apa? Apa artinya kenyumanan? penyelamanan kesempurnaan cinta ini lagu Iki Fabian yang kedua juga gak kalah booming ini booming banget sampe kritikus musik pada bilang ini lagunya enak tapi gue kurang suka video klip yang kedua tapi lagunya enak banget ini Iki Fabian penantian berharga oke so tadi dari Indonesia ada Rizky Fabian dan kemarin gue sempet lempar poliin juga nih ya kali ini untuk International Male Act ada Shawn Mendes Zayn Malik ada Jonas Blue and also Justin Bieber pastinya karena gak mungkin gak ada Justin Bieber gak sih antara 2 nama sih yang menurut gue dan Shawn Mendes atau Bieber ini tipis banget ini bener-bener setipis itu tapi yang menang adalah Justin Bieber 35% dan lo tau gak Shawn Mendes berapa persen? 33% see i mean like setipis itu let's recap 2016 Shawn Mendes ngeluarin lagu-lagu yang keren banget treat you better dan gue juga ngadain solo tour also Zayn Malik juga lagu-lagunya keren banget Proof, Pillow Talk dan bentar lagi dia bakalan ngeluarin udah sih sebenernya udah ngeluarin lagu yang soundtracknya ini 50 Shades Darker sama Taylor Swift dan Jonas Blue dan Jonas Blue ini juga lagu-lagunya namanya Perfect Stranger Fast Car Justin Bieber gak usah diomongin Justin Bieber yaudah Justin Bieber emang you are Justin Bieber kalau begitu gue mau puterin video klipnya Shawn Mendes yang mercy but we have to say bye thank you semuanya yang udah nonton thank you so much and happy new year happy new year blow it why it